. Silaturahmi Kapolres Probolinggo bersama Lembaga Swadaya Masyarakat. Probolinggo Cahaya Baru FWAMIPRO. Kapolres Probolinggo AKBP Ferdi Irawan menggelar acara Silaturahmi bersama ketua dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, yang wilayah kerjanya di Probolinggo, Kamis 26 November 2020 malam. Turut hadir pula Kadis Kes Bang Pol yang diwakili kabit hubungan antar lembaga dan integritas bangsa Bapak Hakam, serta beberapa anggota Polres Probolinggo. Dalam jalinan Silaturahmi ini, Kapolres mengharap kepada seluruh LSM agar ikut membantu pemerintah, memutus mata rantai virus COVID-19. Demikian juga yang dari Kes Bang Pol, Bapak Hakam, LSM yang wilayah kerjanya di Probolinggo agar bersama-sama proaktif untuk memberantas virus yang mematikan ini. Ketua dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di wilayah Probolinggo. Bahwa sampai dengan saat ini, wabah pandemi COVID-19 belum berakhir. Harapan kami kepada rekan-rekan LSM ini, tolong bantu Satgas Penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Probolinggo, ini supaya bisa lebih maksimal lagi hasilnya. Dan saya mohon kepada rekan-rekan semua, saat sekarang ini tolong bantu kami, bantu pemerintah Kabupaten untuk menyampaikan hal ini. Jadi kami selaku kapit hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa di Pages Bang Pol, disuruh mewakili untuk mendampingi Bapak Kapolresi. Dan memang kebanyakan informasi ini kadang-kadang menyesatkan dan juga huwak kadang-kadang. Jadi kalau sudah masuk, pasien masuk rumah sakit, disangka itu sudah kena COVID-19, padahal belum tentu. Kapolres Probolinggo AKBP Ferdi Irawan dalam acara silaturahim ini, juga memberi waktu sisen tanya-jawab kepada LSM yang hadir. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini. Laporan Mamat Abdullah Koresponden Cahaya Baru FWAMIPRO dari Rumah Makan Jeming Kabupaten Probolinggo. Kegiatan malam hari ini sebenarnya sih menyambung kegiatan terdahulu. Kita mengundang atau berkumpul kepada rekan-rekan LSM tujuannya untuk meningkatkan komunikasi dan selaturahmi. Sekaligus juga menyampaikan perkembangan situasi terkini yang bisa menjadi informasi bagi rekan-rekan LSM. Dan terutama dalam masa pandemi ini, kami berharap ada kontribusi yang positif, yang aktif dari rekan-rekan LSM untuk membantu kugus tugas Kabupaten menangani COVID-19. Tentunya banyak masukan yang kami terima itu menjadi masukan bagi kami untuk kita perbaikan kinerja.